Al-Fatihah 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 meninggalkan kota Mekah daul harbi dimana orang-orang beriman disana disakiti dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas ketika itu datanglah putrinya Zainab wahai Rasulullah apakah sudi kiranya ayah anda membiarkan saya disini bersama suami saya saya ingin mengurusnya ketika itu berangkatlah yang mampu pergi hijrah berangkat meninggalkan kota Mekah menuju Madinah hadapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam subhanallah dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti selaman Rasulullah SAW namun yang menyahidai di tangan Allah SWT sedahsyat apapun keingin hati Zainab agar suaminya pindah agama memeluk agama fitrah agama Islam apa kata Abul As bin Rabi' dia mengatakan sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya karena patuh kepada istrinya aku tidak ingin dikatakan orang oleh orang-orang kafir dia kembali dia kufur kepada agama niqmoyimnya gara-gara mati istrinya tiga ratus sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan seribu orang daripada orang-orang Quraish dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin berangkatlah Abbas bin Abu Talib diantara mereka berangkat Abul As bin Rabi sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh andai kata suaminya terbunuh dia menjadi jandah andai kata ayahnya terbunuh dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam Allahuakbar peperangan badar pun usai akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah SWT terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraish kepala-kepala kesyirikan Abu Jahal dan semisalnya terbunuh dan tertawanlah 70 orang dan dentar yang tertawan adalah suami Zainab putri Rasulullah Abu'l As maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraish menebus tawanan-tawanan perang mereka adapun Abu'l As Allahuakbar menantu Rasulullah SAW yang tertawan maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu'l As datang membawa kalung milik Zainab yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah yang diberikan yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah menghiasi lehernya takkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan ada emas ada perak di tengah-tengah Rasulullah SAW mengumpulkan benda-benda tersebut dia melihat ada seuntai rantai betapa kagetnya Rasulullah SAW karena rantai ini bukan sembarang rantai dialah rantai kenangan kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan yang dengannya ditebus Abu'l As betapa sedihnya Rasulullah maka dia katakan kepada kaum muslimin wahai kaum muslimin ku kembalikan kepada kalian kalaulah kalian izin sudilah kiranya Abu'l As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebasannya dengan rantai ini wallah ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini dengan kerelaan keikhlasan keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW dibebaskanlah Abu'l As tanpa mengambil apapun berupa tebusan dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah SAW kehidupan terus bergulir dan Abu'l As belum juga mendapatkan hidayah subhanallah maka datanglah ketika itu Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abu'l As dia katakan wahai Abu'l As aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara mohon kau dengarkan kata Rasulullah wahai Abu'l As aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat aku mohon kepadamu tolong kau kirimkan kemari Zainab sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda maka Abu'l As mengatakan baik ya Rasulullah SAW baik wahai mertuaku kemudian Abu'l As pulang ke Madinah kemudian Abu'l As kembali ke Mekah setibanya Abu'l As di Mekah dia katakan wahai Zainab sungguh kita akan berpisah kenapa wahai suamiku sesungguhnya ayah memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah agar engkau berhijar sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama akhirnya Zainab pun dihantarkan ke kota Madinah berpisahlah antara kedua kekasih ini sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka berangkatlah Zainab ke kota Madinah berpisah dengan suaminya sungguh enam tahun penantian berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab dia tidak sudi menerima lamaran tersebut dia berharap seandainya suaminya kembali Islam andai kata suaminya masuk ke dalam Islam dia berharap kalaulah suaminya kalaulah Abu'l As masuk Islam dan kembali menjemputnya kembali menjadikan dirinya sebagai istri subhanallah setelah enam tahun datang masanya Abu'l As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraish ketika pulang Abu'l As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya maka seketika kaum muslimin mengejar Abu'l As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraish Abu'l As pun ketika itu lari dia bersembunyi dia bertanya mana rumah Zainab dia pun masuk ke rumah Zainab Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abu'l As bertanya Zainab apakah engkau telah Islam dia katakan tidak aku datang kemari menyemunyikan diri sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraish tolong mahan kepada mu wahai Zainab amankan diriku tepat pada pagi hari usai subuh maka dari arah hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya wahai kaum muslimin sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abu'l As maka dia jangan diganggu kata Rasulullah wahai kaum muslimin kalian mendengar suaranya mereka mengatakan ya ya Rasulullah kata Rasulullah kita wajib memberikan bagi Abu'l As jaminan keselamatan subhanallah kemudian Rasulullah salam-salam meminta kepada orang-orang Quraish kalaulah meminta kepada kaum muslimin para sahabat kalaulah akan suri mengembalikan semua harta perbenaran milik orang-orang Quraish ini agar dihantar ke Madinah lakukan tapi tidak saya paksa untuk mencari keriduan Rasulullah maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abu'l As kemudian Abu'l As berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraish kepada pemilik-pemiliknya setelah semuanya kembali kepada pemiliknya berkatalah Abu'l As wahai orang-orang Quraish ada yang kurang apakah harta kena ada yang tertinggal mereka mengatakan tidak sungguhnya engkau seorang yang jujur sebaik baik orang adalah engkau saksikanlah wahai Quraish saat ini saya telah bersaksi asyadu an la ilahilallah wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah Allah wakbar maka dia pun berangkat ke kota Madinah kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abu'l As satu tahun setelah itu Abu'l As mendapati Zainab r.a meninggal betapa sedihnya Abu'l As takkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah ya Rasulullah alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tetap Zainab dan sungguh setelah itu Zainab setelah Zainab meninggal setahun Abu'l As pun meninggal sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia subhanallah yang menyatukan mereka dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan kisah yang abadi percintaan yang abadi sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengafatkan kita semua Wallahu ta'ala'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton